Nah, pekan depan anak-anak akan kembali ke sekolah, orang tuanya pun akan kembali bekerja. Memanfaatkan long weekend, warga memadati sejumlah lokasi wisata. Kita cek ke Lawang Sewu di Semarang dan nanti juga kita akan ke puncak. Sudah ada teman-teman yang, wow, luar biasa hari ini. Kita ke Glenn dulu ya. Glenn, pakai kostum apa nih siang ini? Waduh, ini saya lagi pakai kostum Belanda, menir Belanda sih, Lufia. Ya, karena saya lagi inspeksi nih, di salah satu bangunan warisan Belanda di Kota Semarang, yaitu Lawang Sewu. Karena kurang pas, kurang afdol rasanya kalau saya udah ada di ikon Kota Semarang, tidak berfoto-foto di Lawang Sewu dengan menggunakan kostum seperti ini. Karena dengan membayar 100 ribu rupiah saja, Anda bisa mengenakan kostum berbagai khas daerah seperti Belanda, Jepang, dan juga khas Jawa. Nah, ngomong-ngomong soal pengunjung, memang di sini aktivitas utamanya adalah bersuah foto di sejumlah area. Ya, salah satunya nih, ada satu keluarga di sebelah saya yang tadi saya lihat. Serubang nih foto-fotonya. Halo, Mbak, dengan Mbak siapa ini? Dengan Ratih. Mbak Ratih, ini dari mana nih, Mbak? Dari Bogor. Oh, dari Bogor. Kalau boleh tahu, ini ke sini emang mudik atau memang wisata? Kita lagi mudik. Lagi mudik? Mudiknya ke? Mudiknya ke Malang. Oh, mudiknya ke Malang, sekarang mampir di Semarang. Kenapa sih ke Lawang Sewu, Mbak, kalau boleh tahu? Karena anak ada yang pengen lihat Lawang Sewu. Kebetulan dia sering lihat di Youtube, lihat konten-konten Lawang Sewu, ya jadi tertarik pengen lihat ke Lawang Sewu itu seperti apa. Artinya memang wisata bersejarah ya, Mbak? Betul, betul. Biasa kalian belajar sejarah, kan? Tadi udah lihat foto-foto di mana aja, Mbak? Sudah, tadi di bawah, udah muter-muter, di tengah-tengah, sama di biasa ikon pintu-pintunya ini. Oke, terima kasih, Mbak Rati. Emang ikon pintu ini menjadi salah satu best spot di lokasi ini, karena memang ini merupakan ikon dari Lawang Sewu. Karena Lawang Sewu sendiri berarti seribu pintu, dan memang pengunjung sendiri sejak hari lebaran kemarin sudah meningkat dari biasanya kurang dari seribu sampai dengan dua ribu, ini sudah meningkat menjadi lima ribu pengunjung setiap harinya. Total selama periode lebaran sudah ada 35 ribu yang berkunjung ke Lawang Sewu di kota Semarang. Nah, sekarang saya mau lanjut lagi inspeksi, Sylvia. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Anda di studio. Terima kasih, Glenn, melaporkan Desmaran, Jawa Tengah.